Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Timsar Batalion BE Pelopor Primopolda Jawa Barat Melaksanakan evakuasi dan penanggulangan banjir di wilayah hukum Polres Sukabumi Tepatnya di sepanjang Jalan Logi pada Rabu lalu Para personel BRIMOP melakukan pembersihan puing-puing pepohonan tumbang Yang mengakibatkan penyumbatan di parit-parit bawah jubatan Proses evakuasi ini juga melibatkan instansi terkait lainnya Intro Salam Brigade Dalam proses evakuasi Berikut di wilayah dari POSEC Saupun Polres Diterima anggota pasar Wilayah hukum Polres Sukabumi Kabupaten Untuk perkembangan terjuta dilakukan Tenggur Mali Salam Brigade Sementara itu ke Polres Sukabumi AKBP Samian Menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir Dengan langsung menyalurkan bantuan kemensian di lokasi pengungsian Yang bertempat di sebuah masjid di depan UPTD Puskesmas Pelabuhan Ratu pada Rabu lalu Dengan didampingi oleh anggota Polres Sukabumi AKBP Samian memimpin penyaluran bantuan yang mencakup kebutuhan pokok Seperti makanan, air bersih, selimut, dan perlengkapan bayi Bantuan ini juga ditunjukkan untuk kelompok rentan Seperti anak-anak dan lansia yang berada di lokasi pengungsian Selain memberikan bantuan Kapolres juga berdialog langsung dengan warga untuk mendengar keluhan Dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi selama masa darurat Sementara itu, para pengungsi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi Atas perhatian yang diberikan oleh Kapolres Sukabumi beserta jajaran Mereka mengaku sangat terbantu dengan distribusi bantuan yang cepat Dan terorganisir di tengah situasi sulit Dalam kesempatan ini, Kapolres juga menghimbau masyarakat Agar tetap waspada terhadap potensi bencana susulan Dan mematuhi arahan dari pihak berwenang Kapolres menegaskan bahwa Politi akan terus berhadir Untuk mendampingi masyarakat hingga kondisi kembali normal Ya, disini ada luapan penghidman diri Beberapa kakak yang menjadi berkorban dari wajib Dan diperlukan tadi kita bukan peluang Yang sebenarnya kita dapatkan setidaknya bisa merengangkan Kita bersama dengan sekolah Kita bisa melakukan lindakan-lindakan yang dilakukan Mengatasi bencana kemudian memberikan edukasi Atau sosial masyarakat untuk melakukan evakuasi Dan diperlukan kembali normal Karena sampai kembali ke atas sekarang ini Cuaca masih cukup aktif Kerajaan masih tinggi Dan tentunya potensi-potensi terjadi Bencana dan banjir sama Jadi, sehingga kita merasakan Kenapa kita melakukan kembali ini Sehingga sama-sama Pasca bencana banjir dan tanah longsor Kapolda Jawa Barat Terun langsung meninjau lokasi bencana Serta menyalurkan bantuan sosial Kepada puluhan korban bencana Berikut kita simak laporan reporter Poli TV Jelang Baskara Dan juru kamera Willy Amanda Pemirsa belasan wilayah di wilayah Sukabumi Jawa Barat Terkena bencana tanah longsor dan juga banjir Hal tersebut dikarenakan hujan lebat yang terlaksana Ataupun terjadi selama dua hari berturut-turut Mulai dari tanggal 3 sampai dengan 4 Desember 2024 Akibatnya hal tersebut menimbulkan Empat aliran sungai di wilayah Sukabumi Itu meluap karena debit air Kelebihan bobot Sehingga meluap dan menyebabkan banjir Di beberapa titik Kurang lebih sebanyak 14 titik Yang terkena musibah banjir dan juga tanah longsor Di wilayah Sukabumi Dan pemirsa saat ini saya sudah berada di salah satu tempat Yang terkena musibah tanah longsor Lebih tepatnya yaitu di Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Sukabumi Jawa Barat Yang mana bisa dilihat persis di belakang Ataupun di samping saya Atau di depan layar kaca Anda Banyak sekali masyarakat-masyarakat Yang terpaksa kehilangan rumah mereka masing-masing Dikarenakan tanah longsor yang dengan ganasnya menggarap Ataupun menimbun rumah-rumah atau kediaman-kediaman Dari masyarakat yang tinggal di Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Dan juga di Kota Sukabumi Selain itu juga tidak menunggu waktu lama Dan menyikapi dengan sigap Kapolda Jawa Barat maksud saya Ahmad Wiagus juga langsung melakukan sigap Menindak dan juga melaksanakan peninjauan Ke lokasi di Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Sukabumi Jawa Barat Yang mana setelah melakukan peninjauan Dari lokasi-lokasi yang terkena tanah longsor Kapolda Jawa Barat juga langsung Mengarahkan untuk memberikan bantuan sosial Berupa berbagai macam kebutuhan primer Yang dibutuhkan untuk para warga-warga Sekitar Desa Sukamaju Dan juga dari Bantuan primernya tersebut Mulai dari beras, susu, anak Dan juga sampai dengan ada kopi dan juga mie instan Dan lain sebagainya Selain itu Kapolda Jawa Barat Juga akan terus berkomitmen Untuk mengamankan Ataupun memastikan para masyarakat Di Sukabumi yang terkena dampak Dari bencana alam yang terjadi Dikarenakan hujan selama dua hari berturut-turut ini Akan terus mendapatkan pelayanan terbaik Dan juga untuk rumah-rumah yang ditinggalkan Akan dijaga kurang lebih Satu kali 24 jam oleh personel dari Polda Jawa Barat Sehingga Polda masyarakat yang meninggalkan rumahnya Akan merasa aman karena ada personel kepolisian Yang menjaga tempat ataupun kediamannya Pada saat terkena musibah Demikian laporan yang bisa saya sampaikan Dari Sukabumi Jawa Barat Jelang Baskara William Anda melaporkan untuk Polri TV Masih terkait informasi penanganan bencana Peristiwa banjir yang terjadi Sejak 21 November lalu Yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung Terdampak pada satu warga meninggal dunia Dan empat luka ringan Sebagai bentuk respon cepat pemerintah Kepala BNPB yang diwakilkan Deputi Bidang Penanganan Darurat Lukmansya Serta Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Lilik Kurniawan Mengunjungi lokasi terdampak banjir Di kecamatan Bojong Soang Dan kecamatan Dayekolot Pada kunjungan ini Lukmansya dan Lilik Menyempatkan berdialog dengan warga setempat Meski banjir sudah berangsur-surut Namun apabila hujan dengan intensitas tinggi Dengan durasi yang cukup lama Depit air di sekitar Tanggul mengalami kenaikan Dan berpotensi kembali melimpas ke hunian warga Sekitar yang berada di area pinggir Tanggul BNPB juga telah mengirimkan dukungan logistik Berupa perahu karet Ratusan sembako dan makanan siap saji Serta sejumlah peralatan lain yang dibutuhkan warga Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bandung Banjir masih mengendangi sejumlah lokasi di lapangan Ketinggian muka air bervariasi antara 10 hingga 70 cm Sedikitnya 3.103 kakak terdampak Dan terdapat beberapa warga yang masih mengungsi Titik pengungsian juga terbesar Tersebar di tiga lokasi Yakni desa Bojongsoang Desa Daikolot dan desa Citeriup Kita sebenarnya ada konsep besar Yaitu namanya jalan inspeksi Yang jalan ini memang harus ditangun di kanan kiri sungai Yang kemudian teman-teman kita dari PUPR, BPWS Ini bisa menggunakan akses itu untuk melihat Jangan sampai nanti itu jebol Juga kalau sekarang kita butuh dukungan-dukungan juga dari masyarakat Masyarakat yang melihat tanggul-kanggul di sekitarnya Di pinggir sungai ini yang sudah retak Mau jebol gitu ya Ini harus segera diinformasikan Dengan minimal nanti Pak Paransi saya Atau nanti sampai ke Pak Tamat dan akhirnya ke BIPD juga Nah ini semuanya butuh dukungan dari semua ini Semua pihak Kita bekerja bersama-sama di sini Oke EWS ini EWS ini memang harus diperbanyak Terutama tidak hanya di sekitar daya kolat saja Tetapi mulai dari hulu Nah informasi dari BNKG ini penting Dari awal BNKG ini ada potensi hujan lebat Di mana? Oh di daerah hulu Mungkin enggak di sini Mungkin adanya di Bandung misalnya Tetapi nanti kan airnya sampai sini Nah informasi-informasi ini memang harus terintegrasi Di Jawa Timur Polres Malang Berbagi makanan bergisi untuk anak-anak terdampak banjir Di SD swasta TPN Sendang Biru Desa Tambak Rejo pada selasa lalu Maka Polres Malang Kompol Imam Mustolil Bersama jajaran Hadir secara langsung Untuk berbagi kebahagiaan Dengan anak-anak yang terkena dampak banjir Kedatakan rumpungan Polres Malang Disambut dengan hangat oleh 256 siswa Beserta kepala sekolah dan dewan guru Berikut laporan selengkapnya Hari ini untuk ketiga kalinya Jajaran Polres Malang Berkunjung ke lokasi bencana Di Dusun Rowot Rate Desa Siti Arje Kejamatan Sumber Mancing Wetan Kabupaten Malang Pada tanggal 2 Desember 2024 Siang hari ini Saya kembali lagi Namun kali ini kami mengunjungi Sekolah Dasar 4 Siti Arje Kejamatan Sumber Mancing Wetan Kabupaten Malang Bersama-sama dengan Korwil Dinas Pendidikan Kejamatan Sumber Mancing Wetan Bersama Kepala Desa Dan juga Para guru Kepala Sekolah SD 4 Siti Arje Kami melihat Keseharian Anak-anak yang bersekolah Di tempat ini Sekaligus juga Berbagi kebaikan Untuk menyiapkan Menu makan siang Yang bisa Dimanfaatkan Untuk dukungan gisi Anak-anak yang Sedang bersekolah Kebetulan Hari ini Mereka melaksanakan ujian Dan setelah ujian Kami Bersama para guru Kepala Desa Dan Pak Korwil Dinas Pendidikan Melihat Simulasi Makan siang Yang bergisi Bagi anak-anak Di daerah Yang jauh dari Jangkauan Dan saat ini Sedang menghadapi Bencana alam Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Bagi Anak-anak Sebagai Aset Sekaligus Generasi Penerus Bangsa Presisi yang akan Segera kembali Tetaplah bersama kami Jangan lupa